Selanjutnya kita akan masuk kooperasi penjumlahan vektor. Kalau kita mempunyai vektor A sebagai berikut dan vektor B sebagai berikut, kita dapat menjumlahkan kedua buah vektor dengan mempergunakan metode pertama jejar genjang, jadi A sebagai berikut dan B sebagai berikut. Akibatnya penjumlahan kedua buah vektor dapat ditentukan sebagai A tambah B atau bisa juga dengan mempergunakan metode segi 3. Jadi A sebagai berikut, dan dari kepala A kita lukis vektor B. Sehingga dari sini kita akan memperoleh ini adalah vektor A ditambah B. Terima kasih telah menonton!